Mayat yang ditemukan pekan lalu di Lahan Kosong di Jalan Mahir-Mahar, Kelurahan Kerengbangkirai, Palangkaraya, dipastikan korban kecelakaan tunggal lalu lintas. Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta, Palangkaraya, Inspektur 1 Eko Nurhanto menjelaskan, korban Edy Satriawan adalah mahasiswa salah satu universitas di Palangkaraya. Sebelum kejadian, korban memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dari Bundaran Kecil menuju lingkar luar Jalan Mahir-Mahar. Diduga tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga terjun bebas masuk Lahan Kosong. Sebelum tergeletak di dekat pondok di Lahan Kosong, kepala korban diduga membentur pagar yang mengakibatkan luka parah di kepala. Pengendara sepeda motor dari arah Bundaran Kecil menuju ke jalur lingkar luar dengan ada beberapa saksi yang mengatakan atau mengetahui memang pengendara tersebut mengendarai kendaraan per motor dengan kecepatan cukup tinggi. Karena situasi pada saat itu masih pagi, tapi cuaca juga terang karena mungkin kecepatan yang terlalu tinggi usaha sampai di simpang tiga atau simpang empat di situ ya. Dia tidak bisa mengendarai kendaraan per motor sehingga slik. Dan terus lurus, dia terbang, kemudian jatuh di dekat alaman rumah orang. Tapi rumah itu berupa rumah kayu ya, rumah pondok lah. Rabu pagi tanggal 20 Juli, polisi menemukan sesosok jenazah tergeletak di Lahan Kosong di Jalan Mahir-Mahar, Palangkaraya. Di dekat korban ditemukan sepeda motor yang diduga dikendarai korban. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.